Pemirsa para pedagang seafood dan pecelele asal Lamungan, Jawa Timur bikin heboh. Mereka melakukan aksi tebar uang dari atas masjid di kampung halaman. Nah tradisi tebar uang ini adalah wujud syukur mereka atar zeki yang diperoleh dari berjualan seafood dan pecelele di perantauan. Inilah tradisi unik yang dilakukan para perantau yang tergabung dalam persatuan pedagang seafood dan pecelele di Desa Bugo Harjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamungan. Setiap habis lebaran mereka mengadakan halal bihalal dengan warga setempat dengan melakukan aksi tebar uang atau juga disebut dengan udik-udikan duit. Aksi tebar uang dengan pecahan 2.000, 5.000 dan 10.000 rupiah ini dilakukan dari atas masjid dan halaman masjid. Tak hanya anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak pun juga ikut ambil bagian dalam memperebutkan uang yang ditebar. Tradisi tebar uang yang dilakukan oleh para perantau ini adalah wujud syukur mereka atas rezeki yang diperoleh selama merantau dengan menjadi penjual seafood dan pecelele. Mereka sengaja menyisihkan sebagian uangnya agar diberikan kesehatan dan rezeki melimpah selama merantau. Selain tebar uang, para perantau pedagang seafood dan pecelele ini juga menggelar kegiatan sosial. Di antaranya fitanan massal, pengobatan gratis dan mengadakan pengajian di halaman masjid. Rangkaian acara halal bihalal ini diharapkan bisa memperkuat tali silaturami antar warga dan para perantau. Demikian laporan Muhammad Mahrus dari Lamongan, Jawa Tibur.